DPR ya mas DPR DPR DPRD Nah kalau DPR DPR secak diterang Nukris Dayanti ya lah Jadi ya WD gak usaham lak melok Sing DPRD Gaji segala macem Kemudian penjelasan seperti itu harus kita sampaikan juga ke masyarakat Pak Bu Usulan yang kemarin belum sempat dikerjakan oleh pemerintah kota Surabaya Alasannya kenapa? Karena anggarannya terbatas Semua dipakai untuk COVID Loh hey Anak cakci Get no ways Halo Rek Ketemu meneng oleh jagungan Surabaya Jagungan Garu Cacae Surabaya Pada hari ini kita akan ngobrol Ngomong-ngomong Karu Sing Dui Kebijakan Surabaya Yang membuat peraturan Yang membuat anggarannya kota Surabaya Dan tentunya juga Mereka yang ngawasi Jalannya pemerintahan kota Surabaya Mas Adi Sutaryono Ketua DPRD kota Surabaya Ya apa mas? Sehat? Khabar baik kak Aduh Syukur Alhamdulillah Podol tahu kenek COVID Podol penyintang COVID Tapi pembahasan pada hari ini Tentunya Mas Adi nih Saya kalau panggil itu Mas Adi Mas Adi kalau panggil saya Caca Jadi sudah terbiasa sejak dulu Dan itulah Dimana beliau ini Dulu juga Seorang Wartawan Media Dimana mereka Liku-likunya juga Mengikuti suatu perjuangan Dimana sulit-sulitnya Di jaman Orde Baru Mereka juga meliput Dengan tulisan-tulisan yang berani Tulisan-tulisan yang ganas Dari arah Surabaya Dan tentunya Mereka akan bercerita Sampai kamera ini Ini sih Tahu dikepruk Aparat Gara-gara Ngeliput Demonstrasi Coba ceritakan Mas Ya Itu pengalaman tahun 96 ya 96 96 Saya jadi Wartawan di Harian Surya Harian Surya Kebetulan Markasnya masih di Jalan Basukir Rahman Iya Di depan sini ya Iya Kalau nggak salah Sekitar bulan April ya Bulan April ya Kemudian saya didukaskan oleh redaksi Untuk meliput Unjuk rasa PDI Pro Mega Belum PDI Perjuangan Belum Kemudian Disitulah kemudian Di masa Orde Baru Terjadi banyak Represi ya Pada Para demonstran itu Dan kemudian Saya diingatkan juga Oleh redaksi Agar jangan Terlalu bantar Bantar-bantar Bantar Bantar bisa Disertop kok Kemudian Dari situlah saya Bertemu dengan Toko-toko PDI Pro Mega Ada Pak Cip Incentur Stipco Pada waktu itu DPD PDI Pro Mega Kemudian Mas Mabang Deha Kemudian Cak Ji juga Pada saat itu Masih muda Saya ingin Saya ingin Saya ingin Sudah diberjapat Saya ingin Saya Jamannya WDW ke zaman Kolonial Mas Karena usia kita Sudah di atas 50 Iya Gak terosok Iya Kemudian Puncaknya Ketika 28 Juli 1996 Kalau di Jakarta Ada peristiwa Kerusuhan 27 Juli Atau Kudatuli Tanggal Kemudian Surabaya Esok harinya Kebetulan Sama-sama Di jalan Diponegoro Diponegoro Waktu itu Ada longmas Dari ada Kebun binatang Surabaya Dan Cak Ji Saya kira Ada di tengah-tengah Itu ya Iya Ingat Itu Kemudian Saya Naik sepeda motor Sambil kemudian Memotoran Dan sebagainya Di Tengah jalan Saya ditangkap Ditangkap ya Terus Kan rujuk Kita ditangkap Ya Ya Saya Dibawa Ke Tanksih Militer Dan kemudian Di Introgasi Terus Waktu itu Sudah berkeluarga Belum ya Waktu itu Sudah Sudah Belum punya Anak Belum punya Anak Tapi Bu Cuyo Gopo KB Iya Bu Cuyo Di Malang Sana Bapak Ibu Saya Juga Guru Kemudian Yang diberitahu Itu Ya Gopo KB Loh Waktu Jadi Wartawan Apa Mas Masa Masih Kuliah Jurusannya Jurusan Jurnalistik Saya Di Jurusan Umum Politik Kebetulan Saya Punya Minat Tulis Menulis 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 Kemudian Ada Kawan-kawan Di kampus Sedang Punya Hobi Yang Sama Menulis Menulis Kemudian Saya Ketika Saya Lulus Saya Pengen Menjadi Wartawan Dan Ditirma Di Harian Curya Pertama Kali Setelah Di Harian Curya Kalau Nggak Salah Kita Dulu Pernah Di Depotnya Untak Mas Hadi Pernah Di Jakarta Juga Iya Di Jakarta Saya Pernah Ditugaskan Di Jakarta Pada Masa-masa Setelah Pas Setelah Reformasi Setelah Reformasi Setelah Pak Setelah Pak Harto Mengundurkan Diri Itu Di Jakarta Saya Dugaskan Di Jakarta Karena Situasi Politik Di Jakarta Menarik Dari Liputan Jurnalistik Itu Oh Gitu Tetap Di Harian Surya Tempo Oh Di Haryan Surya Terus Jakarta Haryan Tempo Pada Saat Di Tempo Kemudian Saya Kemudian Ditugaskan Untuk Meliput Seluruh Kegiatan Kalau Di Jakarta Itu Sorry Di Jakarta Itu Saya Masih Di Haryan Surya Oh Belum Di Tempo Kemudian Setelah Itu Saya Keluar Bekerja Di Masalah Tempo Dan Bekerja Di Surabaya Tempo Perwakilan Yang Di Surabaya Saingat Betul Pada Saat Peliputan Peliputan Tentunya Mas Ati Ini Adalah Mempunyai Suatu Keberanian Dimana Dimana Peliputannya Dan Berita-beritanya Itu Memang Sensasional Dan Orang Pada Saat Itu Belum Mengenal Media Sosial Belum Mengenal Media Mainstream Yang Ada Korang Diwocok Penisuk Dan Tentunya Itu Yang Dinanti Nanti Oleh Karena Itu Pada Saat Peliputan Suka Dukanya Gimana Mas Suka Dukanya Kalau Kita mendapatkan Momen Peristiwa Yang menarik Itu Menantang Sekali Bisa Sampai Lupa Waktu Tengah 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 Malam Itu Ditunggu Ya Tunggu Saya Pernah Meliput Di Rutan Medaeng Ketika Itu Terbakar Oh Terbakar Dibakar 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 Kalau Tengah Kalau Tengah Tengah Malam Setelah Kerja Kemudian Ada Lagi Layah-layah Di kantor Berpakawan Tiba-tiba Ada pesan Masuk Kalau Rutan Medaeng Terbakar Itu Sampai Pagi Berangkat Meliput Sampai Pagi Padahal Sehari Berikut Sebelumnya Itu Kerja Sampai Sejaran Penuh Kerja Lagi Untuk Cari Momen-momen Yang lain Lagi Saya Sama Redaktur Saya Turun Langsung Kelapangan Jadi Pada Saat Penulisan Pada Saat Itu Kan Masih Ordo Waru Apakah Batin Menulis Pada Saat Sebelum Distorkan Ke Redaktur Atau Apalah Namanya Di Sana Itu Ada Yang Dipotong Atau Ada Yang Di Nggak Dimuat Atau Gimana Kalau Pada Saat Itu Memang Ada Sensor Sensor Kalau Keliputan Dirasa Terlalu Kecang Akan Diberingatkan Tapi Saya Di Harian Surya Itu Diajarkan Untuk Melaporkan Abadanya Soal Sensor Redaktur Maka Yang Saya Tulis Yang Saya Lihat Dan Saya Dengar Dan Saya Saksikan Dilaporkan Itu Laporkan Komplet Baru Kemudian Akan Mana Yang Layak Dimuat Mana Yang Harus Dipotong Dan Sebagainya Dan Dari Dulu Memang Dan Itu Tidak Harus Selalu Peristiwa Politik Misalkan Menyangkut Nama Baik Orang Atau Misalkan Ada Paragraf Yang Terkesan Itu Opini Partawan Dihilamkan Oh Gitu Yang Paling Disukai Pada Serta Itu Meliput Peristiwa Apa Demonstrasi Demonstrasi Jaman Jamannya Pada Saat Itu Situasinya Semakin Bergola Semakin Bergola Semakin Memanas Semakin Semakin Bergola Dan Semakin Menarik Untuk Diliput Pada Tahun 97 Pada Saat Sedang Umum MPR Itu Di Jakarta Di Surabaya Di Harian Suria Kemudian Ada Pertama Muncul Demonstrasi Dari Masjidwa Jakit Kuning Atau Masjidwa Ui Salembah Lantas Merantak Ke Berbagai Kota Surabaya Itu Muncul Di Bundaran ITS Waktu Itu Saya Juga Ikut Tampil Terus Menerus Kemudian Ada Di Antara Kami Ini Ini Akan Akan Bisa Diatasi Pemerintah Ataukah Kemudian Akan Bisa Menjatuhkan Pemerintah Teka-tekinya Sehingga Kemudian Kita Tertarik Untuk Mengikuti Sesi Demi Sesi Berikutnya Jadi Jangan Sampai Terlewatkan Kalau Terlewatkan Tentunya Wah Wartawan Tidak Punya Moment Karena Setiap Tulisannya Pada Saat Itu Mesti Ada Tulisan Kodenya Siapa Yang Nulis Fotografer Saya Dulu Kodenya Awi Sehingga Itu Menjadi Nama Panggilan Keseharian Seperti Sekarang Sampai Sekarang Gitu Ya Di Surya Itu Juga Diajarkan Untuk Mutret Manusia Oh Gitu Ya Mutret Manusia Meliput Menggali Suka Dukanya Perstiva Perstiva Ya Cuman Teres Saya Bukan Melawancarai Seorang Merbidana Perempuan Di Rutan Medaeng Pada Saat Itu Sangat Langka Karena Dia Membawa Anaknya Yang Masih Balita Di Penjara Iya Oh Tidak Mungkin Ditinggal Di Rumah Karena Masih Menyusui Itu Ya Sudah Suka Dukanya Dia Mengopeni Putranya Itu Kemudian Jadi Tulisan Saya Kalau Tulisan Tulisan Keras Pada Saat Itu Apa Enggak Pernah Diberingat Sama Redaktur Sama Atas Ada Peristiwa Yang Gimana Saya Ditingatkan Pernajar Lai Itu Coba Tepan Ter Pak Tudulis Apa Pdipur Omega Pada Saat Itu Pdipur Omega Memang Menjadi Incaran Dan Memang Menjadi Suatu Target Daripada Pemberantan Oterbaru Pada Saat Tentunya Demo Tengah Panas Sampai Long Hemas Lama Cukup Kemudian Cukup Panjang Dan Mereka Tahan Semua Pdipur Omega Karena Memang Sudah Merubahkan Suatu Terbiasaan Dimana Mereka Menderita Pada Saat Itu Jadi Dibayar Tentunya Setelah Melewati Jangka Begitu Banyak Liku-likunya Di media Di wartawan Dan Akhirnya Tertarik Dengan Bidang Politik Sesuai Kami Julisan Dengan Tertariknya Di bidang Politik Tentunya Memang Tidak Lepas Dari Mereka Menulis Pada Berita-berita Politik Oleh Karena Itu Pada Saat Mereka Bergabung Dengan PDI Perjuangan Pertama Kali Yang Ngajak Selmas Pada Saat Pertama Kali Yang Mengajak Itu Bang Saleh Kemudian Mas Bambang Dia Pada Waktu Itu Mas Bambang Dia Wali Kota Surabaya Kalau Tidak Salah Dulu Adalah Ketua DPC Pili Perjuangan Dan Bang Saleh Adalah Wakil Ketua Ketua Pada Saat Itu Usia Saya Sudah 36 Tahun Kemudian Saya Memulai Dari Nol Sekali Waktu Itu Cal Calon Legislatif Masih Nomor Masih Pakai Sistem Nomor Pada Saat Itu Dan Saya Nomor Nomor Delapan Oh Gitu Ya Seperjuang Sekeras Apapun Tidak 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 Mas Abang Mengingatkan Pada Saya Sudah Ini Kamu Anggap Sebagai Pelajaran Pertama Itung Belajar Nyalak Belajar Nyalak Jadi Memang Suatu Perjuangan Itu Harus Ada Suatu Pembelajaran Esok Ujuk Ujuk Lain dengan Sekarang Kalau Sekarang Karena Sistemnya Sudah Berubah Mas Ya Dari Nol Sepenting Mereka Bisa Mengondisikan Dengan Cara Apapun Itu Beda Perjuangan Orang Dewi Auran Demo Macem Macem Inilah Yang Tentunya Memang Penggemblengan Istilahnya Dimasukkan Kawah Canda Di Muka Itu Memang Beda Dan Memang Kualitasnya Kualitas Tahan Bantingannya Itu Memang Lain Kawan Dan Setelah Kegagalan Pertama Kali Pada Saat Nyalak Pertama Pada Saat Nomor Uru Apa Dua Masa Kok Nini Saya Pada Waktu Itu Mencoba Mengaktuakan Kemampuan Menulis Di Dalam Kerja Politik Itu Kemudian Kebetulan Kemudian Saya Direkrut Sebagai Wakil Ketua DPC BD Perjuang Surabaya Oleh Bang Saleh Waktu Ketua DPC Di bidang Infokong Infokong Pemberitaan Inovasi Sehingga Membuat Rilis Media Dan Sebagainya Itu Menjadi Tugas Saya Saya Tidak Putus Akhirnya Jadi Ada Kegiatan Tapi Kalau Tidak Salah Dulu Pernah Dari Tim Ahli Di Wali Kota Dulu Jamannya Mas Abang Tidak Tahun 2010 Ada Tidak 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 Dan Tentunya Pada Saat Itu Memang Membuat Rilis Wali Kota Salah Rilis DPC Yang Waktu Tim Alinya Wali Kota Itu Tahun 2010 Waktu Mas Babang Dia Wakil Wali Kota Surabaya Waktu Wakil Mas Wakil Waktu Wakil Wali Kota Surabaya Tentunya Sekarang Kita Tidak Ada Tim Ali Waktu Itu Tim Ali Yang Kerjakan Apa Termasuk Memberikan Masukan Masukan Berdasarkan Pemerintah Kota Dari Dinas Dina Terus Bikin Pemberitaan Tidak 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 Semua kegiatan Itu Melalui Media Konvensional Kalau Tidak Tidak Cetak Sangat Degaya Sangat Degaya Tidak Tidak Salah Ngomong Benjul Karena Media Itu Bisa Mengangkat Seseorang Dan Bisa Menjatuhkan Seseorang Itu Media Ini Media Setelah Kegagalan Pertama Pada Saat Itu Ada Pencalakan Kembali Tahun 2009 2009 nyalak lagi nyalak lagi nyalak lagi nomor pakai nomor sistem nomor pakai suara terbanyak pertama kali suara terbanyak saya nomor dua waktu itu nomor dua ya urutannya nomor dua urutannya nomor dua perolahan suaranya nomor dua perolahan suaranya berdua dan kebetulan pdi perjuangan dapat satu sehingga pilih 3-3 sehingga enggak jadi enggak jadi lagi ya tapi saya tetap bertahan ya jenisnya banteng ngeyel kemudian saya sama Pak Wisnu Sakti Buana waktu 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 DPRD diminta untuk menjadi telakhali fraksi pd perjuangan di DPRD kota saya membantu fraksi pd perjuangan DPRD kota Surabaya membuatkan pandang-pandangan umum pandang agrofaksi dan sebagainya itu terus mulai ngantor walaupun DPRD iya akhirnya jadi DPRD temen-temen makanya orang-orang yang ingin jadi anggota DPRD kudu tahu nginjaknya DPRD lah nggak lo kantornya DPRD ya nggak mungkin sedar di akundisinya yang mau kamu waktu demo-demo tak deletak sawahnya kata-kata apa nabukis itu tadi dibatikan tak batin CNAF demo tak masuknya di DPRD CNAI adem ya gedung iya kursinya yumpuk ini karena tunjuk-unjuknya akhirnya Alhamdulillah tapi penuh perjuangan setelah itu kalau nggak salah ada PAW ya ya ada PAW tahun 2011 tahun 2011 2011 kemudian yang ngutat DPRD nomor satu Pak Rizky Dharma Putra Almarhum ya Almarhum kemudian 2012 Januari tanggal 11 saya ingat saya hari ulang tahun PDI itu saya diangkat dilantik ya dilantik untuk menggantikan Almarhum Bapak Rizky ya akhirnya dari anggota DPRD menang betul jalan hidup jalan hidup perjuangannya usikmalu ngeliput macem-macem dan tentunya setelah itu akhirnya mereka juga ada pengabdian saya kira aku nggak tahu ngabdi merauh ujuk-ujuki ya diorepot harus ada sejarahnya isok cerita kalau kita punya sejarah itu akhirnya kita bisa cerita 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 jalan hidup kita cerita kita bisa apa saja yang kita lakukan kita bisa ceritakan baik kepada umum seperti sekarang ini saya sama saat ini ya biasa cerita aku enak ya jadi kalau kita bikin media sendiri seperti ini jadi ceritanya tuntas nggak sepotong-potong nggak cari ini lo ini aku takut Dewi karu 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 dari dan sekarang sebelum kita menginjak perjalanan dia berikutnya saya ini berikutnya nih mas UMKM Surabaya ini jenengnya dimsumpok dimsumpok mas ya dimsumpok makanya kita selalu memproduksi eh mempromosikan sorry mempromosikan UMKM Surabaya dimsumpok ya mas lanjut mengenengkone jagongan Surabaya mas ya tadi arek-arek ini penasaran arek-arek Surabaya tentunya Mas Hadi ini tentunya tadi sudah banyak diceritakan Mas Sakwisi jadi anggota DPR itu pada saat itu ya apa kira-kira menurut sampaian DPR pada saat itu ya DPR pada saat itu tahun 2012 sangat aktif sekali menjadi check and balance dengan pemerintah kota Surabaya dan saya merasakan pada saat itu juga banyak anggota DPR yang baru maupun yang lama sekali kepada pemerintah kota Surabaya kepada kepala-pahala dinas-dinas badan kemudian kalau bahasa anggaran tuh details teliti-detail untuk peruntukannya untuk apa kita kita bahas soal peraturan dan sebagainya itu dan saya lihat juga anggota DPR itu canggih untuk mengopinikan mengangkat opini ke media masa gitu dan tentunya sampai dari anggota fraksi PDI Perjuangan sedangkan wali kota dan wakilnya juga orang PDI Perjuangan apa kaki kok ini yang perlu ini gimana Mas kalau triknya ya menurut saya jangan menyentuh wali kota dan wali kota tapi menyentuh mengkritik kebijakannya kebijakan dinas itu bukan pada orangnya tapi kebijakan dinas kemudian yang kedua memberikan solusi saya kalau rapat-rapat kalau mengkritik ya saya selalu saya sampaikan solusinya sehingga bisa memediasi pesoal masyarakat dan bisa disesatkan di ruang rapat komisi apakah ibu pake ibu tak? enggak wali kota ini mempunyai perjuangan dong enggak ya? enggak pokoknya jangan menyentuh wali kota dan wakil wali kota gitu sebenarnya nyentuh pemerintah juga enggak apa-apa pemerintahannya tuh berarti kan artinya pemerintahan ini kan miliknya rakyat dimana wali kota dan wakilnya ini kan sebagai menjalankan daripada amanat yang telah diberikan oleh rakyatnya Mas setelah itu sampai waktu itu di komisi apa ya? komisi C di pembangunan ya di komisi C awal kali berapa tahun ya waktu itu ya? dua setengah tahun dua setengah tahun ya lumayan backgroundnya SOSPOL jurnalistik bekerja di komisi pembangunan komisi pembangunan nih ya gak mau mursi mursi pembangunan waktu itu setelah itu ada kegiatan pemilu lagi ya? tahun berapa? 2014 2014 nyalon lagi berarti ya? nyalon lagi nyalon lagi nomornya? nomor 1 nomor 1 ganti nomor C ganti nomor C setelah itu terpilih lagi terpilih lagi di komisi C lagi di komisi C lagi berarti ya? ya setelah itu pindah ke ditukaskan di komisi A di komisi A ya? sebagai wakil ketua oh ya 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 Mas pada saat jadi anggota DPR apakah jiwa sebagai seorang jurnalis itu gak timbul lagi muncul muncul lagi gimana? ceritakan pada saat misalkan ada rapat hearing dan sebagainya itu gaya gaya bertanyanya wartawan itu muncul oh gitu ya? iya dia mendalami fakta-fakta yang kemudian digali dari ruang rapat itu dari pihak-pihak misalkan dari pemerintah kota dari masyarakat yang mengadu dan sebagainya jadi pertanyaan gak gak datar-datar begitu saja jadi hasil temuan-temuan langsung disampaikan diunggapkan diunggapkan kemudian cara menyampaikan ke publik melalui ruang-ruang media itu juga juga dipengaruhi oleh jiwa ke jurnalistiknya ya? kita akan tahu mana yang layak untuk dibaca dimediakan mana yang tidak jadi gak semua isu harus diangkat di media kalau semua isu diangkat ke media kenapa? ya akan jadi overexposed gitu loh oh gitu ya? iya jadi hal-hal yang memang terpenting dan itu memang dikonsumsi publik dan publik ingin mendapat suatu informasi makanya sudah diangkat iya betul kuncinya disitu ya? iya gak teriru karena itu tapi sekarang ini saya mau tanya bedanya media sekarang yang mainstream ini dengan media yang konvensional kemarin apa bedanya? cara bekerjanya berbeda menurut saya dulu wartawan cetak kita punya waktu yang cukup lama untuk liputan itu mulai pagi sampai sore ya oh iya? karena malamnya cetak? iya kemudian tulisan berita itu harus tuntas panjang? iya tidak harus panjang tapi harus tuntas kalau itu menyangkut salah satu pihak kemudian harus ada konfirmasi ke pihak berbeda oh iya kalau sekarang kan enggak karena media online naik dulu ada konfirmasi dinaikkan lagi oh so masih? enggak enggak dijawab itu diberaskan dalam bentuk berita yang lain lebih simple sekarang ya iya dan lebih cepat orang mendapatkan mengakses ya dan semua orang bisa langganan ya? bisa karena bisa bodoh apetok bisa dilihat berita ini enggak gogelnya cepat ya lah lah ya dilihat apetok nah disini kan harus langganan berita yang namanya koran konvensional itu harus langganan jadi memang pemberitaannya tidak mencebar kayak sekarang saya pernah menulis berita yang tidak terlalu teranggap tidak terlalu teranggap serius dan dimuat besoknya orang yang saya tulis itu ke kantor nangis-nangis oh gitu karena menyangkut soal namanya itu nah baik terus diklarifikasi lagi ya betul kita berikan ruang itu waktu berita konvensional apa? pasti konvensional oh masih konvensional ya saya juga mengalami dulu saya komplit aku mau tulis ke elektron eh tulis balik hal-hal semacam ini maka di dalam dunia jurnalistik yang sekarang pas kalode baru terutama kita mendorong semua pihak yang merasa dirugikan oleh dunia pas itu untuk menggunakan mekanisme hak jawab hak jawab ya supaya imbang ya imbang dan sekarang ini media mainstream sudah hampir setiap orang itu bisa membuat media mainstream ya iya betul dan 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 tidak kata begini tidak rumit tidak rumit dan tidak rumit akhirnya itu banyak digemari oleh anak-anak yang milenial media mainstream itu dan akhirnya membunuh dengan adanya media konvensional karena media konvensional memang dicetak sama orang-orang wadwadulu iya zaman-zaman yang sudah lama-lama dulu ya dulu orang membaca koran itu bisa berjam-jam bisa berjam-jam betul sekarang kan sambil skipping aja iya betul jadi sambil naik mobil sambil naik peskotan di warung kopi itu mereka sudah bisa melihat bedanya itu bedanya itu ya karakter pembacanya sudah berbeda jadi sudah di bawah 40 tahun ini mereka yang suka media mainstream iya betul media konvensional yang lain-lainnya ya habis 40 ke atas iya kemudian berita sekarang juga kemudian kalau dulu judulnya simple-simple karena ruang ruangnya space-nya terbatas terbatas ya kalau sekarang judulnya panjang-panjang tapi menarik menarik ya itu yang membedakan ya tapi permainan di judul itu sama terus kembali ke pengambil kebijakan di DPRD tentunya setelah pemilu kemarin tahun berapa kemarin ya 2019 2019 dapat nomor 1 nyalonkan terpilih lagi dan akhirnya memang DAPIL 3 bukan cuma 1 ya 3 akhirnya dapat 3 ya akhirnya dapat 3 kali ya ini yang tentunya menjadi suatu kebanggaan dimana memang dulunya memang DAPIL 3 DAPIL Kering DAPIL Kering DAPIL Tandus lah DAPIL Tandus saya ini sama dengan DAPIL-DAPIL lainnya mempunyai satu kesamaan kestaraan dan tentunya mungkin dia juga pekerja keras dari kawan-kawan yang ada di sana dan oleh karena itu sampai sekarang pun Pak Adi atau Mas Adi ini atau Mas Awi sekarang jabatannya menjadi Ketua DPRD Kota Surabaya Tunggu tangan teman-teman semuanya ya ya disikgenjani aku aku disikgenjani honur ya rong 10 tahun AWDW yang lulus menjak 99 Mas sekarang sudah menjadi Ketua DPRD tentunya beban yang dipikul juga berat karena mengakomodil dari 50 anggota yang ada dan dari warna yang berbeda-beda dan tentunya gimana cara cara mengendalikan dari teman-teman itu yang pertama utamakan dialog jadi dialog itulah menurut saya kunci untuk mempertemukan berbagai pikiran saya Cakci dan teman-teman yang lain mungkin punya berbedaan pendapat kita berdialog itu untuk mempertemukan pada titik mana kita bisa ketemu kemudian yang kedua yang harus diingat ada kepentingan masyarakat di atas semua itu misalkan seperti sekarang ABBD perubahan 2021 harus disahkan sebelum akhir September maka kemudian kita boleh berdebat dengan pemerintah kota dengan sesama anggota DPRD antar pemimpinan juga berbeda pendapat tapi deadline untuk pengesahan itu harus ditati supaya tidak kalau itu lewat itu akan mengganggu nasib pembangunan di Kota Sulapaya dan arahnya suka bayaran iya Pak akan niru cara ini sampaikan jurus sampaikan lawa jurus mabuk semuanya kita anggap selesai dan tentunya memang kalau saya melihat zaman saya waktu DPRD 1999 dan saya juga pernah menjadi ketotip itu orangnya guanas ganas orangnya itu benar-benar mereka itu karena dari peralian Orde Baru menjadi era reformasi eforia reformasinya itu dibawa di gedung DPR dan akhirnya memang wah kalau namanya protes di gedung Maripurna itu tata tertip ada yang pernah disobek rapi tempat itu kadang-kala sampai subuh lu gak percoyok dan sekarang gimana mas sekarang menurut saya dengan pola dialog itu menurut saya sejak eranya Cak C itu sudah kita bisa melesaikan pesawat-pesoalan di luar ruang sidang ruang rapa dan sebagainya sehingga pengambilan keputusan itu relatif lebih smooth lebih lancar ada satu dua protes biasanya intrusi bukan protes intrusi tapi yang biasanya disampaikan hal-hal yang prinsip yang harus dicatat diingat sebagai oleh wali kota dan wakil wali kota jadi karena DPR itu kalau kemarin kan ributnya DPR makanya kita kasih tau ya DPR bagian dari pemerintah bukan pejabat negara yang pejabat negara ini biar jelas itu DPR yang ada di pusat mereka yang membuat undang-undang dan bisa melakukan apa saja kalau DPR dengan akhiran DG gak enak karena mereka dikatakan pejabat negara tidak dan tentunya mereka ini disamakan bagian dari pemerintahan bagian dari pemerintahan ini bagian daripada pemerintahan karena apa karena kalau disamakan ketua DPR disamakan dengan wali kota yuk siji siji karena DPR ini pejabat daerah pejabat daerah DPRD dikatakan pejabat daerah yuk enggak ya enggak bagian dari pemerintahan bagian daripada pemerintahan DPRD itu memainkan fungsi check balance check balance untuk pemerintahan dan tentunya memang sebagai anggota DPRD biasanya itu kan turun ke bawah ada masa reses ceritakan mas masa reses apakah ini yang penting ya apa masa reses reses itu adalah ketentuan undang-undang yang harus dijalankan oleh anggota DPRD DPRD lalui dini ya oleh anggota DPRD untuk turun ke masyarakat di daerah pemilihannya itu berapa kali satu kali masa sidang satu satu kali masa sidang satu berarti kalau kita ada tiga kali masa sidang berarti tiga kali reses yang terakhir untuk 2021 ini nanti sekitar awal oktober awal oktober reses lagi yang diceritakan apa sih reses ini mas pertama kebijakan pemerintah kota ya apa saja ini misalkan soal covid keberhasilannya wali kota dan wakil wali kota untuk mengundalikan itu ya kemudian isu yang paling penting apa pemulihan ekonomi kemudian apa saja yang sudah dikerjakan oleh anggota DPR dalam penyusunan peraturan dalam penyusunan anggaran kemudian mengartikulasikan kemudian masyarakat dan memperjuangkan misalkan kayak pavingisasi di satu kampung gitu ya memang yang kemarin sempat disoroti adalah penyerapan anggaran terhadap usulan-usulan pembangunan dari DPRD tapi kita akan tahu kemarin tahun kemarin ini dan juga hari ini tahunnya adalah pandemi covid-19 AKS Indi Riko Pusat Riko pusing jadi pusingnya tidak cuma pemerintah warga pusing kan begitu kemudian ada tanah jawab kemudian banyak warga yang kemudian menitipkan mempercayakan aspirasi kepada kami tidak harus selalu misalkan pembangunan tapi ada juga kebijakan macam-macam jadi warga yang macam-macam ada yang mengusuhkan meminta misalkan BBB Pak tolong tambah saya sepi tolong pajaknya BBB diturunkan ditampung saja dan diperjuangkan di dalam ruang-ruang rapat komisi terus gini kalau usulan-usulan itu belum terrealisasi terus ada jatuh temponya lagi ada turun ke bawah yang namanya apa tadi reses warga warga kan gimana yang harus diperjuangkan usul aku direalisasi ini atau tidak bagaimana jawabannya saya saya juga sering mendapatkan komplain seperti itu tapi bukankah anggota DPRD itu tidak punya fungsi eksekusi fungsi kami hanya menjebatani menjelaskan dari kepentingan masyarakat mengusulkan kemudian yang melaksanakan anak buah penjalanan SKB peminta kota tapi kan punya yang namanya pengawasan atau kontrol itu kan bisa dilakukan oleh anggota DPRD tapi kalau misalnya pemerintahnya tidak nuruno-nuruno sebagai fungsi kontrolnya gimana? kami sampaikan juga melalui rapat-rapat di badan anggaran rapat di komisi-fungsi tentang keluhan masyarakat misalkan pembangunan publicisasi saluran air dan PJU kemudian pemerintah kota juga memberikan penjelasan anggarannya direfocusing disitulah kemudian ada keseimbangan dan kemudian penjelasan seperti itu harus kita sampaikan juga ke masyarakat Pak Bu usulan yang kemarin belum sempat dikerjakan oleh pemerintah kota Surabaya alasannya kenapa? karena anggarannya terbatas semua dipakai untuk covid dan tentunya masyarakat itu kebanyakan juga mengerti ya mengertilah jadi kesulitan pemerintah di musim covid seperti ini prioritas pertama adalah kemanusiaan untuk menolong sesama umat dimana memang ini adalah kita selesaikan kalau ini sudah selesai maka hal yang lainnya baru kita kembalikan seperti dia kalah ini yang penting makanya konceng-konceng KB terus yang paling pusing lagi mas ini ditakoni mas aku itu gurung kerja apa cara ini kerja lain aku gak punya resep untuk itu karena setiap kami turun ke masyarakat selalu ada pertanyaan pasti pasti seberapa isu kerjaan di kota Surabaya itu sangat sensitif kita saya DPRD itu mendorong kebijakan pemerintah kota Surabaya agar anggaran untuk dinas tenaga kerja untuk urusan tenaga kerja itu lebih besar supaya kemudian mereka bisa memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan kerjaannya terus yang paling pusing mana gini mas mungkin sampean sebagai anggota dewan aku ya tau jadi ditatangi ke rumah ya betul pak turun durung tangi masih disanggung masih disanggung woleh rumah terus ujuk-juk kontrak akun akun bantuan ya omong jauh bilang anggota dewan kb masih jauh kalau saya ada dan bisa membantu saya bantu tapi kalau misalkan adanya dua minggu lagi tak semayani tapi kalau gak bisa bantu saya akan sampekan saya gak ada jadi transparan jadi semuanya baik itu masalah sekolah masalah kebutuhan kebutuhan pribadi pada pada saat ini kita bantu diuruskan jadi tentunya memang diuruskan banyak tetapi kita akan berusaha untuk bisa melakukan seluruh anggota dewan terus ini 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 Chris Dayanti cari ini itu DPRD DPR itu DPRD DPR DPRD kalau DPR 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 Deterang Chris Dayanti jadi DPRD gaji segala macam itu sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah ada aturan ada soklopnya dan sebagainya jadi enggak enggak se-fantastis apa yang enggak kemudian ukurannya jumbo gitu enggak 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 jadi makanya dikiro anggota DPR wali kota wakil wali kota itu wah gue aja enggak tapi percaya tapi tentunya segala kebijakan yang pro kerakyatan anggota dewan KB itu enggak merem KB itu melek karena apa karena semua itu akan merawat daripada konstituennya akan merawat daripada wilayahnya masing-masing itu pasti terjadi makanya kalau mereka tidak akan bisa merawat dan mereka tidak akan bisa beradaptasi dengan lingkungan seperti itu terhadap 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 kondisi wilayahnya masing-masing dan tentunya semua semua itu mereka ingin tetap anggota dewan itu 50 yang dilantik kalau tambahan tambahan nilion ini ya Mas Adi sekarang ini sebagai ketua DPRD tentunya memang tugasnya akan bertambah berat dan itu memang menjadi suatu kewajipan seorang ketua DPRD bedanya semasi menjadi wakil ketua komisi dulu apa bedanya bedanya dulu tidak saya hanya berpikir di topoksi saya sekarang saya harus berpikir dalam semua komisi kemudian urusan-urusan rakyat itu juga juga kemudian harus di diartikulasikan urusan sampai macet di DPRD itu tidak boleh terjadi dan tentunya memang permintaan anggota ini macam-macam ini podcast ini terutama di TV paling setengah jam kalau iklan ini jadi kita sampaikan secara open DPRD itu kan ada yang namanya tadi reses masa reses itu mereka akan turun ke masyarakat selama lima hari enam hari selama enam hari terus jenengi kunjungan kerja kunjungan kerja terus tentunya mereka juga mempunyai hak-hak untuk mengusulkan yang yang namanya pokir atau yang lain-lainnya tapi sebelum itu nanti kita break sebentar supaya waktunya cukup oke terima kasih lanjut mas lanjut kunjungan kerja biar masyarakat dia tahu ceritakan mas masalah kunjungan kerja biar asumsi di luar itu bahwa anggota dewan cuma peluyar peluyar misalkan kami membutuhkan second opinion dari lain soal penanganan covid soal pacak bumi dan bangunan aturan-aturan yang lain bagaimana sepertinya itu itu akan DPAD itu akan diperkaya pikirannya dengan dari pengetahuan dari daerah-daerah lain daerah kabupaten kota lainnya selain ke pusat ke pusat di Jakarta karena dimana pusat adalah sebagai lembaga pemerintahan kebijakan-kebijakan yang makanya ojok awak mau dipikiran singgile karena mereka dimana kungker yang ke kabupaten kota yang lainnya karena mereka kota kabupaten lainnya juga membuat suatu peraturan daerah dimana mempunyai kelebihan dan mempunyai kekurangan makanya mereka bisa kesana kemari untuk membandingkan bahkan ada perdanya yang mungkin di satu daerah sudah ada di Surabaya belum ada dan kalau belum ada lagi ya tentunya tanya-tanya ke Jakarta terus setiap kungker jari nungkong-ungkong itu saya iki weng itu itu cuma piros mas lak saya iki ini kan gak koyok hal-hal yang dicerita ngomong ini menurut saya sekarang sudah semakin turun dengan peraturan pemerintah nomor 33 33 itu ya ya tentunya semakin turun dipangkas dipangkas habis sehingga DPDD melakukan kungker itu adalah kebutuhan untuk melakukan menggali pendapat atau kebijakan dari darah sepertinya cukup panggung nginep itu yang tentunya perlu diketahui terpenting bukan itu sebenarnya tapi hasilnya inputnya yang dari luar ke masing-masing anggota DPR itu itu yang perlu menjadi suatu masukan dan menjadi suatu referensi untuk membuat suatu peraturan yang ada di kota Surabaya itu yang penting supaya anggapan masyarakat bahwa DPRD itu bukan segalanya tapi mereka bisa menyalurkan bisa menampung dan bisa mengaktualisasikan dalam suatu perjuangan kebijakan-kebijakan yang diusulkan sama masyarakat disamping diusulkan ke pemerintah kota mas yang terakhir maka sebentar lagi sekarang ini sudah pembahasan ABPAK ya ABPJ-PAK pembahasan PAK itu bedanya apa sih dengan membahas dengan ABPJ-PAK biasanya di pembahasan PAK ini pemerintah kota mengajukan perubahan-perubahan dari ABPJ-PAK ABPJ-PAK misalkan pendapatan dulu digedok totalnya misalkan 5 triliun kemudian atas dasar perkembangan yang terakhir kemudian pemerintah kota mengajukan revisi atau koreksi itu ABPJ-PAK kemudian ABPJ-PAK perubahan juga menjadi kesempatan bagi wali kota dan jajaran pendakutan untuk melaporkan hasil revocusing yang kemarin itu dilaporkan dilakukan penyesuaian sebagai tanggung jawab dan DPR mengontrol hari itu terlaksana atau tidak terserapnya seberapa dari anggaran yang ada ini yang dilihat sama teman-teman DPR pada saat pembahasan PAK ini biasanya mereka paling cerawat karena usulannya usulannya gunung teralisasi itu biasanya paling cerawat ya itu pokok tugasnya DPR harus cerawat betul karena sebagai lembaga kontrol kalau diam ya bukan DPR ini yang tentunya supaya masyarakat tahu bahwa DPRD open untuk siapa saja bagi masyarakat yang mau mengajukan pengaduan bisa melalui surat bisa datang langsung demo pun yaitu tapi aku doang izin pemberitahuan bukan izin pemberitahuan kepada aparat tapi saranku ini COVID atau demo-demo cukup demo ini virtual canggih silahkan menyampaikan segala sesuatunya dan DPR juga lebih menyampaikan aspirasi cukup dari rumah dan lost artinya dibuka secara virtual nanti mereka akan bisa menyampaikan kelukasannya pesen ini masyarakat Surabaya mas baik kita dukung pemerintahan Pak RICYD dan Pak Emuji dan seluruh pemerintah kota Surabaya untuk mendorong penuntasan penanganan COVID-19 dan kemudian mendorong pemulihan ekonomi masyarakat itu hanya bisa dikerjakan dengan saling gotong royong saling membantu satu sama lain terima kasih terima kasih mas Adi kita di BRD Surabaya yang selalu menginisiasi memberikan suatu aspirasi dimana penanganan COVID-19 di Surabaya ini tidak lain bentuk gotong royong antara seluruh 50 anggota DPRD terutama masyarakat Surabaya yang begitu mau mentaati dimana segala aturan yang mengenai protokol kesehatan juga diikuti akhirnya yang namanya COVID-19 Surabaya sudah menjadi level 1 dan tentunya kita ingin terjun bebas lagi sampai di 0-0 inilah yang tentunya harus kita taati secara bersama-sama terima kasih mas Adi untuk Varga Surabaya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati